Oke, pertanyaan berikutnya dari at Gio Fanny Vicky. Hai Gio. Saya pernah lihat postingan Miss Mary bersama suami dengan caption yang isinya That Miss Mary will always say yes to him. Miss Mary pastinya sibuk dan mungkin gak terlalu banyak waktu untuk bertemu dan berkomunikasi intensif dengan family. Bagaimana cara Miss Mary memanage waktu dan apa rahasia atau tips Miss Mary untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan suami atau keluarga dalam keseharian yang sibuk? Oke, thank you buat pertanyaannya. Oke, jadi pertama-tama I don't always say yes to him. Dalam arti saya gak selalu bilang iya gitu terhadap suami saya. Ada beberapa hal yang mungkin kita berbeda pendapat ya karena kita adalah dua orang yang sangat berbeda dengan karakter yang sangat berbeda sebenarnya. Tapi saya selalu setuju untuk meluangkan waktu bersama dengan dia. Nah sekarang gimana nih caranya supaya bisa meluangkan waktu bersama padahal waktunya juga tidak terlalu banyak, ya kan? Oke, nah the key is this. Don't find the time. Karena kalau you finding the time, kalau kamu selalu mencari kapan ya cari waktu yang gak sibuk, ya gak akan ada karena setiap orang pasti punya kesibukannya masing-masing. Ya dan pasti akan aja selalu diisi dengan berbagai macam hal. So the secret is not about finding the time, but it's about making the time. Jadi bukan mencari waktu yang luang, tapi menciptakan waktu yang luang untuk dihabiskan bersama dengan mereka orang-orang yang berharga, orang-orang yang kita cinta. Jadi making the time. Nah jadi kalau di kalender saya, itu selalu udah saya ada blok, ada tanggal-tanggal tertentu atau momen-momen tertentu yang sudah pasti saya akan blok. Dan selain itu pun juga selalu ada ritual-ritual tertentu yang memang selalu pasti kita lakukan. Contohnya ya, seminggu sekali setidaknya pasti harus ada masa-masa waktu pacaran lagi berdua. And just me and my husband, hanya saya dan suami, either itu kita ngobrol, diskusi bareng, atau mungkin makan bareng, atau mungkin nonton bareng gitu. Pokoknya selalu harus ada waktu di mana cuma kita berdua, tanpa anak-anak. Nah dan selain itu, selama satu tahun juga biasanya kita selalu meluangkan waktu dan menciptakan waktu untuk liburan bersama. Jadi ada beberapa tipe liburan nih, tipe liburan bersama keluarga, keluarga inti dan anak-anak. Selain itu juga ada liburan bersama keluarga, keluarga besar, yaitu dengan orang tua saya, dan juga orang tuanya suami saya, dan ada juga waktu liburan untuk hanya kita berdua. Probably like 3 hari, 5 hari gitu, tanpa anak-anak. Nah jadi ini semua harus diciptakan sih, dan ini apa yang menjadi ritual selalu yang kita lakukan. dan the key in relationship, kalau ada yang bilang, oh it's not about quantity, it's all about quality. Jadi dia bilang, oh nggak penting itu berapa banyak, yang penting kan kualitas waktunya, bukan banyaknya waktunya. Well, menurut pengalaman saya, sesuatu hal kalau itu memang penting dan berharga, sekali lagi harus dirawat, dan yang namanya dirawat itu pasti butuh waktu. So for me, I believe dua-duanya penting. Kualitas waktu kita juga penting, tapi kuantitas juga penting. Artinya kita juga harus meluangkan waktu, dan frekuensi itu juga penting. Nah jadi itu sih dua-duanya, yang selalu kita praktekkan. Dan memastikan bahwa ketika, when we spend that time, kita benar-benar memastikan bahwa semua sungguh-sungguh menghargai waktu yang sangat berharga itu, untuk bisa membangun relationship itu bersama. Jadi, yeah, it's not about finding the time, but making the time.